Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Kucok Skripto dan Saham disini Oke teman-teman ya Jadi langsung aja nih Kali ini kita bakal bahas tentang Bitcoin dulu ya Nah jadi karena disini Bitcoin kita anggap sebagai pusat ya Sebelum kita mengenal gisa ALT ataupun juga ALT gitu ya Ataupun juga koin-koin yang lain gitu Yang anak-anakannya maka kita harus membahas induknya dulu Karena biasanya kenaikannya itu dimulai dari induknya Walaupun gak selalu diawali dengan kenaikan induknya Tapi ya sebagian besar histori itu memang begitu teman-teman ya Nah jadi kita akan coba untuk analisa menjelang memasuki bulan April ya Karena pada histori dari tahun ke tahun bulan April adalah bulan tempat kenaikannya Bitcoin ya Nanti kita akan coba cek aja deh Oke untuk yang pertama teman-teman bisa langsung subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa like komen dan share Untuk kalian juga yang mau gabung ke dalam grup telegram ada dua linknya bisa cek saja di deskripsi guys Langsung klik saja link yang ada di deskripsi Oke disini untuk yang indodaknya kita coba Perbarui dulu guys sorry Oke untuk harga Bitcoin disini 22345 Ya nanti ini kita akan intip ya dari beberapa Oke kita low aja disini Nah jadi kita akan mencoba intip nanti dari beberapa time frame Yang lebih tepatnya disini Kita bisa coba untuk menggunakan time frame besar dan kecil gitu ya Nah sekarang kita cek dulu untuk crypto bubblesnya disini Wow sekarang udah banyak ya guys ya Nah jadi disini ada yang langsung Pokoknya dari crypto bubbles sendiri disini udah banyak pembaruannya ya Langsung dari years dari monthly dari weekly gitu ya Nah jadi secara tahunan gitu ya Sekarang ini masih dipegang oleh GMX guys Nah jadi GMX itu terbesar kedua Sorry ada agi rupanya ya Agi ini pertama gitu Terus OP lalu disusul oleh OKB TWT dan lain-lain Oke kita sekarang lihat dulu untuk market cap secara Ini market capnya ini bingung nih gue nih Oh ini weekly guys ya Nah jadi ini weeklynya Kita mau coba lihat yang dailynya ya Karena Kita kan memang menganalisa menggunakan yang dailynya ya Disini bitcoin 0,3% ya turunnya Oke nah problem lanjut disini kita akan lihat ya Ini aku menganalisa sekarang Tanggal ini ya Ini serem-serem banget sih ini Serius lah ini nanti jam Sekarang jam 9 ya Nah terus disini ada eventnya ketika jam 22 ya Iya bener Ini jam 22 Dari Fit Nah jadi disini kalian waspada banget sih ini ya Pokoknya waspada banget nanti jam 22 Tapi ini kan tayangnya udah jam 22 bukan jam 22 ya Nah ini pokoknya kalau kita nanti lihat aja deh ini ya Kita res Oke jadi lanjut ya Disini untuk besok lah kita bahas ya Berarti untuk tanggal 8 ya Untuk tanggal 8 ini ada 5 yang wajib diwaspadai Beberapa berita-beritanya gitu Nah jadi disini ada Berita tentang euro area Terus disini yang high ada lagi dari Kanada Kanada lagi Oke mungkin itu aja yang lain low Oke Nah sekarang kita cek langsung ya Untuk bitcoinnya Untuk bitcoin sendiri Disini ada beberapa Garis ya sebenarnya Kalau misalnya dilihat dari garis Time frame 1 jam Ini teman-teman langsung bisa nebak Atau teman-teman bisa langsung baca Sebenarnya ya Ini berbentuk pattern apa gitu Nah jadi ada beberapa Analisasi sebenarnya Kalau untuk yang time frame kecilnya gitu ya Nah disini kita klik copy aja Terus disini kita paste Nah Disini Kita anggap aja gini ya Nah ini Untuk kasarnya teman-teman ya Kasarnya kurang lebih gini Nah kasarnya Kalau teman-teman bisa lihat Ini adalah bear flag gitu ya Namun Ini untuk time frame kecilnya ya Untuk time frame kecilnya Bear flag Dan kemungkinan Penurunan bear flag itu Teman-teman Tau lah ya Sebenarnya dari atas lagi Cuma kita anggap aja dari Candlestick penurunan Terdalamnya kemarin Pada tanggal 3 Maret Oke Kita anggap aja segini ya Terus nanti Kalau misalnya ini sekarang breakdown Kalau misalnya nanti ini breakdown Sekarang ya Kalau sekarang misalnya breakdown Nah sebenarnya Nah sebenarnya bingung ya Antara Pilih yang Gini Ini udah breakdown sih sebenarnya Oke Oke kita hapus dulu ini Terus disini kita Oke kita paste kan saja teman-teman ya Nah ini dia Nah disini bear flag Kalau misalnya dilihat Memang udah Apa namanya Confirmasi ya Nah Terus Kalau misalnya pun ini udah Confirmasi Maka penurunan selanjutnya Yaitu Ada Di area 21.000 Nah untuk teman-teman sendiri Yang misalnya trading di spot Nggak usah panik lah ya Tapi kalau misalnya untuk kalian Yang trading di Future Kalian perhatikan aja Apalagi sekarang Malam ini ada tanggal Yang Sangat mematikan gitu ya Oke Jadi kita hapus dulu deh Ini untuk yang gambaran kecil ya Aku mau nganalisa dari Tempran besar Karena ini videonya untuk Long term guys Bukan untuk Malam ini doang ya Kalau untuk Penurunan beberapa ribu doang Bodo amat deh Oke teman-teman Lanjut ya Disini kita baca berita dulu Nah disini kita baca berita dulu ya Disini kita lihat dari Twitter ya teman-teman ya Nah jadi dari Twitter ini Ada banyak sekali Analisa yang Ya Analisa-analisa Inilah Punya-punya Bisa dibilang pakar gitu ya kan Nah jadi mereka ini Memberikan analisa Tentang Bitcoin Oke salah satunya dari Carl from the moon Kita akan cek disini Dia Menganalisa Bawasannya Bitcoin ini Bakalan membentuk Pattern Ascending Broadening Weights Nah jadi disini Kita Nggak berharap Untuk Bitcoin Valid terhadap Chart yang Sorry pattern yang ini Gitu ya Kita lihat dulu Disini kita perbesar Ternyata Ternyata Disini ya Kalau untuk Ngedump Potensinya Bisa ya teman-teman ya Sampai ke area Support yang berikutnya Gitu Kalau misalnya dia jebol Namun Kalau misalnya Dilihat Dari Apa namanya Patternnya Ya Dia ini harus membuat Tiga bottom Gitu ya Tiga bottom Harus dibikin Dan disini Bitcoin Sepertinya Sudah membikin Dua bottom Gitu ya Nah Harusnya dia naik dulu Teman-teman Untuk Menyempurnakan Ya Patternnya itu tadi Gitu Nah ini untuk Berita-berita Kita skip aja dulu Kita lihat lagi Ada juga Dari CryptoRover Nah jadi CryptoRover ini Mengatakan Bahwasannya Bitcoin juga Sama ya Membuat pattern Ascending Broadening Weights Nah jadi Disini Untuk Penurunannya Kalian bisa lihat sendiri Garis titik-titik Nah itu dia adalah Targetnya Nah karena Disitu ada Price Objective Namanya Nah terus Untuk yang berikutnya Kita cari Wah ada gambar Tengkorak tuh guys Nah disini CryptoRover ini Sepertinya Gak konsisten Gitu ya Nah CryptoRover ini Gak konsisten Dengan apa yang Dianalisanya Yang pertama Dia menganalisa Bitcoin Yang kedua Dia menganalisa Bitcoin Bakalan naik Dikarenakan Adanya Apa namanya ini Salah satu Dari indikator Divergence Yang mengatakan Dia akan Bull gitu ya Tandanya Nah Namun kita akan Lihat saja ya Teman-teman ya Ini kebawah-kebawah Ini banyak sekali Sebenarnya Analisa-analisa Mereka-mereka Ini statistik Bitcoin guys Nah ini dia Nah ini juga Orang luar negeri Pokoknya Mayoritas Orang luar negeri Itu sangat optimis Sangat optimis Bitcoin Bakalan Bullish Gitu ya Nah disini Kita akan Coba Untuk langsung Apa namanya Menganalisa Aja Disini Aku coba Analisa Untuk Bitcoin Ya teman-teman ya Nah untuk Bitcoin sendiri Kita analisa Disini Bentar ya Kita gunakan Disini Fibonacci Terus Kita tarik aja Dari paling bawah Ke support Eh sorry Dari support ke resisten Paling atas Terus kita lock ya Teman-teman Kita kunci Nah untuk target Penurunan Yang harusnya ada Di Fibonacci 0,618 Karena itu adalah Golden ratio Ya Nah terus Disini Ada Indikasi juga Kalau misalnya nanti Di 0,618 Mantul Itu bukan berarti Bitcoin bakal mengalami Kenaikan Enggak Tapi Ada indikasi Bitcoin mengalami Pembentukan Pattern Head and Solder Gitu ya Teman-teman bisa lihat sendiri Head and Solder ini Dari Kepala pertama Kedua Ini udah Lumayan Perfect Ya teman-teman Nah Sepertinya Udah bisa Dilihat lah ya Kalau misalnya Ini nanti Turun ke 618 Terus dia Mantul lagi Dan Ditopang Oleh Resistennya Gitu ya Nah seharusnya Nah seharusnya Memang Bitcoin Waktunya Untuk Mengalami Penurunan Kita coba Ukur dengan Head and Soldernya disini Nah disini Kita ukur aja ya Nah kurang lebih Nanti bentuknya Gini teman-teman ya Begitulah Pokoknya Bentar ini Volumenya Tidak terisi penuh Kita akan Coba isi dulu Ini kenapa Tidak penuh Volumenya Kenapa ini Kenapa ini Volumenya Tidak terisi penuh Oke Kita isi Pelan-pelan dulu guys Nah ini dia Nah jadi Untuk gambaran Menurutku Bitcoin bakalan Seperti ini ya Teman-teman ya Jadi Jangan berkecil hati Untuk kalian yang Sudah beli Dan Ini memang Sudah saatnya Kita Mengalami Kembali penurunan Ya maksimal Ke 0.38 Atau juga Ke Fibonacci 0.38 Itu udah maksimal Tapi Bahkan bisa lebih Teman-teman ya Karena Kalian bisa lihat sendiri Ada banyak sekali Week Ataupun juga Jarum-jarum Yang melebihi 0.38 Itu ya Fibonacci Nah Kenapa kita bisa Bilang turun Karena Dilihat dari Moving Average 50 Dia juga sudah Close di bawah Moving Average 50 Sehingga Itu Artinya Dia sudah close Di bawah Support Maka Ini memang Ya Mungkin Harusnya turunan dulu ya Nah ini Ini untuk Gambaran besarnya Ya Kita harap Dia berbentuk Head and shoulder Agar ada Pullback sedikit Untuk Di Take profit Dan Kita bisa Ambil profitnya Sebelum dia Turun lagi Namun Namun Kalau misalnya Dekat 12 Turun Maka Head and Soldernya Ini Invalid Dan Dia akan Tetap Turun Sesuai dengan Garis Fibonacinya Maka Kita bisa Tunggu di area 19.000 Ataupun Juga Kita bisa Tunggu di area 21.400 Nah Jadi Dua area Tersebut Adalah Area Yang Lumayan aman Atau Bahkan Kalian Kalau memang Betul-betul Mau nunggu Di 15.000 Lagi Bahkan Lebih Bisa saja Temen-temennya Kalian bisa Tunggu saja Di area 15.000 Bahkan Lebih Di sana Karena Kalau misalnya Temen-temen Nunggu Di area 15.000 Itu Kemungkinan Besar Ada Kemungkinan Besar Memang Ada Tapi Yaitulah Kembali Lagi Kembali Lagi Kepada Kita Semua Itu Pilihan Kalian Mau Gimana Yang Jelas Kalau Aku Pribadi Memang Sudah Off Dulu Trading Untuk Market Yang Seperti Ini Kecuali Ada Momen Momen Bagus Kita Pasang Di Future Nah Jadi Untuk Spot Kita Kayaknya Memang Harus Nunggu Ataupun Juga Kita Jaring Namanya Kita Pasang Beberapa Jaring